Ya, pemirsa Ketua Kodi Jambi, Budi Setiawan, mantap maju pemilihan Wali Kota atau Pilwako Jambi 2024 melalui Golkar. Sejak Golkar sukses meraih 8 kursi DPRD Kota Jambi, Budi kini kerap bersilaturahmi dengan berbagai parpol untuk membuka peluang koalisi. Ketua Kodi Jambi, Budi Setiawan, mantap maju pemilihan Wali Kota atau Pilwako Jambi 2024 melalui Golkar. Sejak Golkar sukses meraih 8 kursi DPRD Kota Jambi, Budi kini kerap bersilaturahmi dengan berbagai parpol untuk membuka peluang koalisi. Budi yang merupakan Ketua DPD II Golkar Kota Jambi itu juga yakin dapat meraih kebenangan pilkada bersama Golkar. Sebab Golkar punya mesin partai dan kadir yang sangat solid. Maju Bupati di kabupaten masing-masing. Itu permasalahan. Kalaupun yang sudah ada, itu tidak ada masalahan. Jadi Golkar sekarang ini mencari kader-kader murni beliau untuk maju di pilkada maupun di pilwako. Kalau dukungan itu ya pasti Golkar akan mendukung kader-kader beliau. Karena Golkar ini beda dengan partai-partai lain. Tidak mungkin. Karena Pak Tertum Air Langga pengen pilkada di Indonesia ini Golkar menang untuk mengulang pilek dan pilpres kemarin. Jadi tugas saya juga dikasih oleh Pak Ketua DPDB untuk mencari yang kader-kader terbaik di kabupaten yang belum punya. Yang belum punya ataupun belum ada minat maju untuk bupati di daerah kabupaten. Untuk wakil insya Allah bulan Juli akhir ini ya sudah fix lah wakilnya. Karena saya tidak mungkin ada 21 wakil sebuah itu tidak mungkin. Wakil kan cuma satu dipakai. Seolah bulan Juli satu waktu itu akan kita umumkan atau deklarasi. Sejauh ini, Budi mengaku telah berkomunikasi dengan berbagai tokoh politik senior di Jabi dalam memuluskan langkahnya menuju pilkada. Ditanya soal wakil, Budi belum menjawab secara gamblang. Namun dirinya menyebut, akhir bulan Juli nanti, dirinya akan mengumumkan siapa calon wakil wali kota yang akan mendampinginya bertarung pada pilwako November 2024 mendata. Terkait pasangan, Budi mengaku telah mengantaui dama yang diproyeksikan menjadi calon wakil wali kota mendampinginya. Meski belum menyebut dama, Budi OptiB sosok tersebut punya elektabilitas mumpuni. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.